Pernahkah kita berpikir, kapan masa-masa paling membahagiakan bagi rakyat Indonesia? Maka mungkin jawaban yang paling tepat adalah pada masa-masa kampanye, baik itu menjelang pilek, pilkada, maupun pilpres. Masa-masa kampanye seperti itu menjadi masa yang paling membahagiakan bagi rakyat Indonesia. Karena pada masa-masa itu, pemimpin dan calon pemimpin kita mau bertindak sesuai keharusannya dan sebagaimana mestinya. Bagaimana tidak, banyak anggota dewan dan pejabat yang ingin terpilih kembali, rajin turun dan berbaik-baik kepada rakyat. Rajin menyapa, bertanya apa kebutuhannya, dengan tutur kata yang sopan, senyum yang selalu mengembang, dan telinga yang seolah selalu siap untuk mendengarkan segala keluhan kita semua. Calon-calon baru pun demikian, bantuan sembako rajin diturunkan, bantuan ke tempat-tempat ibadah rajin ditebarkan. Kedekatan terhadap agama dan Tuhan pun mereka tunjukkan. Segala hal yang rakyat ingin dengar dan minta tak segan untuk dijanjikan, seolah seribu janji pun tak segan diucapkan. Mereka berani mengatakan apapun yang masyarakat ingin dengar dari pemimpin dan calon pemimpinnya. Sembako murah, BBM dan tarif dasar listrik murah, pendidikan dan kesehatan gratis, lapangan kerja mudah, hukum yang tidak tebang pilih, penguatan institusi-institusi penegak hukum, tidak berhutang, dan lain-lain. Pada masa-masa seperti itulah, demokrasi itu menjadi terasa indah kita rasakan. Turunkan angka kemiskinan ini melalui penciptaan lapangan kerja. Harga daging, harga telur, harga ayam bisa kita turunin dalam 100 hari pertama kita. Namun, pernahkah kita berpikir, kapan masa-masa paling menyedihkan bagi rakyat Indonesia? Ternyata, masa-masa paling menyedihkan bagi rakyat Indonesia itu adalah masa-masa ketika kita semua pada akhirnya menyadari bahwa janji-janji indah kampanye itu ternyata pada umumnya tidak dipenuhi. Hanya bualan belaka untuk meraih suara saja, laksana bunga mimpi, pengantar tidur. Itulah masa-masa ketika harga sembako, BBM, dan listrik ternyata malah melambung tinggi. Masa ketika ternyata biaya pendidikan dan kesehatan semakin mahal. Masa ketika penegakan hukum semakin tidak bisa kita harapkan. Masa ketika lapangan kerja menjadi sangat susah rakyat dapatkan. Masa ketika utang negara semakin menumpuk tak terkendalikan. Semua membuat kita sebagai rakyat sedih. Sedih memikirkan hari esok dan masa depan anak cucu kita nanti ke depan. Pada titik ini, kita berharap para pemimpin sadar bahwa terpilih menjadi pemimpin itu adalah sarana pengabdian. Amanah agung untuk para penjabat kita tunaikan. Berhentilah bermain pencitraan dan segera fokuslah dengan apa yang harus dilaksanakan. Sebagaimana yang sudah dijanjikan. Adakah diantara teman-teman yang merasakan hal yang sama seperti yang dikemukakan? Terima kasih telah menonton!